Di luar kesibukannya syuting, komedian dan aktor Narji memang mempunyai hobi yang sudah dijarani selama 2 tahun, yaitu memelihara burung berkicau. Bahkan karena cintanya pada burung, kemarin Narji terlihat mengadiri sebuah kontes burung berkicau untuk menjadi panitia acara tersebut. Lalu bagaimana keseruannya? Let's find out. Ah, good people, bagaimana sih pengen tahu kontes burung itu? Yuk, kita akan lihat di sini. Dan yang sekarang sedang dikonteskan adalah kelas kolibri ninja. Iya, ini burung-burung kecil ini. Nanti mereka itu mendapatkan nilai berupa bendera nih. Ada tiga bendera, ada kuning, merah dan biru. Poin tertinggi itu di bendera merah, poin terendah itu di kuning dan koin menengah itu ada di bendera biru. Nanti yang paling banyak bendera itulah pemenangnya. Mau tahu bagaimana? Kita lihat juri sedang menirah. Dalam kesempatan tersebut, Narji juga menjelaskan mengenai kriteria seperti apa burung berkicau yang bisa mengikuti perlombaan. Iya, burung itu ada yang bilang fighter gitu kan. Fighter itu harus kuat dalam bertarung itu mentalnya gitu kan. Kadang-kadang burung itu di rumah itu suaranya nyaring, tapi begitu udah sampai digantangan nggak ada suaranya. Itu maksudnya kayak fighter. Nah, ada lagi kategori burung koslet. Burung koslet itu rata-rata mereka itu kalau dia turun yang lain nggak berani gitu. Emang burungnya itu kelasnya udah super banget gitu. Good people, thank you ya udah ngikutin kegiatan saya hari ini untuk pembukaan acara kontes burung. Semoga dengan kita ngadain acara ini menjadi motivasi buat kita semua bahwa mencintai burung adalah mencintai alam semesta dan itu yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Thank you good people.